Sosok kepemimpinan yang baik biasanya mendapat simpati dari warganya. Seperti halnya calon kades di timur tengah selatan ini kembali terpilih mengungguli 4 calon lainnya dalam pil kades serentak. Uniknya kades ini pernah memimpin 40 tahun di desa itu. Ratusan warga berdesak-desakan mengikuti proses pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung desa Poli Kecamatan Santian, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengakui proses pemilihan kepala desa kali ini sudah sesuai dengan prosedur. Dengan 5 calon kepala desa diantaranya Tarocita Naim, Terius Afi, Lamek Afi, Sapti Hanek, dan Albinus Letuna. Pada hari ini berjalan dengan baik dari 1.670 pemilih dan sudah menentukan hasil pemilihan dan hasil pemilihan ini suara yang terbanyak adalah Bapak Lamek Afi. Uniknya dalam pemilihan kali ini justru dimenangkan oleh salah satu calon desa atas nama Lamek Afi yang pernah berkuasa 40 tahun sejak zaman Presiden Soharto. Namun kemudian sempat menaktif 10 tahun dan kali ini ikut mencalonkan diri lagi. Meskipun sempat mendapatkan protes dari sebagian masyarakat, namun Lamek tetap bersyukur dan berjanji memajukan desanya. Meski harus berhadapan dengan sebagian warganya yang masih berperilaku kriminal atau yang dikenal dengan perampokan bergerombolan. Nomor 3 Menurut saya bahwa itu adalah pilihan rakyat. Dan diri saya tidak bisa angguhkan diri saya bahwa justru karena kehebatan saya tapi itu kehebatan rakyat. Oleh karena itu dengan suara yang saya peroleh dan dengan kawan-kawan itu kami minta terima kasih pertama kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk tetap mempersatukan kami lima orang siku. Dari 1.700 pemilih, calon kepala desa Lamek Afi mendapatkan suara terbanyak yakni 957 suara, sedangkan sisa suara pemilih terbagi pada empat calon kepala desa lainnya. Dari timur tengah selatan, Seth Besi, tim Ainews melaporkan.